Halo, selamat datang kembali di channel kami. Baik pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu kardiologi. Salah satunya adalah tentang elektrokardiogram. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menginterpretasikan atau membaca EKG, teman-teman harus tahu dulu prinsip-prinsip dasar dalam membaca EKG. Baik, langsung saja ya, kita mulai. EKG itu apa sih? Jadi, EKG itu adalah singkatan dari elektrokardiogram. Adalah suatu grafik yang menggambarkan merekaman listrik jantung. Nah, EKG ini menggambarkan otak jantung ya, teman-teman. Jadi, ketika kita temukan ada EKG yang abnormal, itu sama saja menggambarkan ada otak-otak jantung yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, EKG ini hanyalah salah satu alat bantu saja dalam penegakan diagnosis penyakit jantung. Gambaran klinis pendarita atau pasien itu tetap merupakan pegangan yang penting dalam menentukan diagnosis. Selanjutnya, kita akan bahas standar kertas EKG. Kertas EKG itu terdiri dari garis horizontal yang menggambarkan time, kemudian garis vertical yang menggambarkan ampli to the. Kalibrasi yang biasa dilakukan itu adalah 1 milifold yang menimbulkan defleksi sebanyak 10 milimeter. Ya, 10 milimeter. Maka, jika kita dapatkan setiap satu kotak kecil, ya, kita bagi, tadi 1 milifold, kita bagi 10, 10, maka kita dapatkan 0,1 milifold. Jadi, untuk voltasenya, kita hasilkan satu kotak kecil adalah 0,1 milifold. Kemudian, untuk timenya, yaitu 0,04 detik. Sedangkan, untuk satu kotak besar, yang ini, ya, voltase yang kita hasilkan adalah 0,1 dikali 5, 0,5 milifold. Sedangkan, untuk timenya, ya, tadi 0,04, maka kita kalikan 5 sama dengan 0,2 detik, ya. Nah, ini kertas EKG, contoh kertas EKG yang standar. Pada praktek sehari-hari, perekaman itu dibuat dengan kecepatan 25 milimeter per seken. Teman-teman bisa lihat di sudut kiri bawah ada tulisan 25 milimeter per seken. Jadi, teman-teman pastikan dulu, ya, sebelum membaca EKG bahwa kertas EKG yang kita pakai itu sudah standar. Karena ada beberapa kertas EKG yang belum standar. Misalkan, dia pakai yang 50 milimeter per seken, berarti itu 2 kali lipatnya, atau lebih besar, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menghindari kesalahan dalam membaca EKG. Baik, lanjut. Ini ada perjalanan listrik jantung. Perjalanan listrik jantung itu dimulai dari S-anode yang ini, ya. S-anode ini terletak di antara batas pena kapal superior dan atrium kanan. Nah, S-anode ini biasa disebut dengan pemacu alami jantung. S-anode itu menghasilkan impuls, ya, pada keadaan normal itu 60-100 kali per menit. Kemudian, dari S-anode itu akan diteruskan impuls listriknya ke AV-anode ini yang saya tunjuk, ya. AV-anode ini terletak di dalam dinding septum atrium sebelah kanan. AV-anode ini berfungsi untuk menahan impuls jantung selama kurang lebih 0,08-0,12 detik untuk memungkinkan pengisian ventricle, ya, selama atrium berkontraksi. Nah, selain itu, AV-anode ini juga berfungsi mengatur jumlah impuls atrium yang mencapai ventricle. Jadi, tugasnya itu mendilai impuls listrik, ya, supaya ventricle itu tidak menerima antaran impuls listrik yang eksesif atau yang berlebih. Nah, AV-anode ini, dia mengeluarkan impuls sebanyak 40-60 kali per menit. Selanjutnya, dari AV-anode itu akan diteruskan ke bundle branch, ya, bundle branch yang ini. Bundle branch ini ada dua, ada right bundle branch atau RBBB, ada left bundle branch atau LBBB. Nah, fungsinya itu akan mengirim impuls, ya, dari otot jantung, sorry, dari AV-anode ke otot jantung bagian ventricle kanan dan kiri. Terakhir itu ada serabut perkinje, ya, serabut perkinje. Oke, itu adalah serabut listrik pada bagian otot ventricle jantung, ya, merupakan bagian ujung dari bundle branch yang berfungsi mengantarkan impuls menuju lapisan pada kedua ventricle. Nah, impuls yang dihasilkan pada perkinje itu 20-40 kali per menit. Jadi, bisa kita ibaratkan, ya, S-anode ini seperti PLN-nya, jadi sumber listrik utama bagi kita, ya, bagi manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Nah, pada kondisi tertentu, kalau misalkan S-anode ini tidak berfungsi, ya, maka sistem lainnya dapat mengambil alih S-anode tersebut, ya. Seperti saya katakan tadi, ya, S-anode diibaratkan PLN-nya, kalau PLN mati itu bisa diambil alih oleh si AV-anode, ya, ambil alih oleh AV-anode, diibaratkan misalkan kayak genset, ya. Nah, jadi genset itu menggantikan fungsi PLN. Namun, daya listrik yang dihasilkan itu tidak sebesar S-anode, jadi pada AV-anode itu hanya 40-60 kali per menit, ya, pada keadaan normal. Nah, bila si genset ini tadi tidak berfungsi juga, maka akan diambil alih oleh si purkinje ini. Purkinje ini bisa kita ibaratkan seperti barang-barang elektronik yang memakai tenaga baterai, misalkan lampu-lampu yang pakai baterai, atau powerbank, ya. Jadi, listrik, ya, listrik yang dihasilkan oleh purkinje itu tidak sebanyak AV-anode, apalagi S-anode, ya, jadi dia hanya menghasilkan 20-40 kali per menit. Nah, selanjutnya bagaimana terbentuknya gelombang EKG? Jadi, teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kanan yang ini, ya. Gelombang EKG itu terdiri dari gelombang P, Ki, R, S, dan T, ya. Ketika seluruh atrium jantung, ya, berkontraksi, maka akan terbentuk gelombang P. Jadi, gelombang P ini merupakan depolarisasi atrium. Jadi, ketika otot-otot jantung atrium itu menguncup atau depolarisasi. Nah, kenapa gelombang P ini agak tipis, ya? Tidak setinggi gelombang Ki, R, S yang di sebelahnya ini. Ya, karena gelombang P ini kan tadi dihasilkan dari otot atrium saat berkontraksi, ya. Sedangkan dinding atrium ini memang lebih tipis dibandingkan dinding ventricle. Makanya gelombang listrik yang dihasilkan juga lebih tipis. Selanjutnya, dari impuls listrik dari S-anode ke A-anode, ya. A-anode tadi fungsinya menahan impuls listrik, ya, supaya ventricle itu tidak menerima impuls listrik yang aksesif. Maka pada saat itulah terbentuk interval PR, ya, PR. Kemudian, dari A-anode lalu akan diteruskan ke Purkinje, ya. Maka saat itulah akan terbentuk gelombang QRS. Jadi, gelombang QRS ini merupakan depolarisasi dari ventricle. Terakhir, ada gelombang T. Gelombang T ini merupakan gambaran proses repolarisasi ventricle. Oke, kita lanjut. Elektroda EKG. Jadi, elektroda EKG ini terdiri dari dua. Ada sadapan ekstremitas, ya. Pada tangan kanan pakai yang merah, tangan kiri kuning, ya. Kaki kanan hitam, dan kaki kiri hijau. Kemudian, ada sadapan pre-core dial, ya. Terdiri dari V1 sampai V6. Memang pada kondisi tertentu, ya, ada juga sadapan tambahan, ya. Seperti V3R, V4R, V7, V8, V9. Namun, kita bahas yang standarnya dulu, ya. Jadi, ini teman-teman bisa, mungkin ada, sudah tahu, ya, teman-teman. Pemasangan EKG. Kalau V1 itu di ICS4, ya, garis sternal kanan. Kemudian, V2 itu di ICS4, garis sternal kiri. V3 antara V2 dan V4, ya. V4 itu di ICS5, garis mid-clavicula kiri. V5 sejajar dengan V4 pada garis aksila anterior kiri. Dan, terakhir ada sadapan V6 sejajar dengan V5 garis aksila. Nah, sekarang kita akan bahas QRS pada lead pre-core dial. Ya, yang dimana lead pre-core dial itu tadi terdiri dari V1 sampai V6. Tadi kita sudah bahas pemasangannya, ya. V1, ini bentuk gambar EKG-nya. V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa perjalanan listrik jantung itu dimulai dari S-anode ke A-venode, lalu terakhir diterima oleh serabut Purkinje. Yang dimana perjalanan jantung itu berarti dimulai dari atas ke bawah. Ya, namun bawahnya itu lebih condorong ke arah ventricle kiri atau left ventricle. Kenapa? Karena dinding ventricle itu, otot-otot dinding ventricle ini lebih tebal dibandingkan otot-otot dari ventricle sebelah kanan. Akibatnya, ventricle kiri akan lebih banyak menerima gaya-gaya listrik dibandingkan ventricle kanan. Sedangkan, kita tahu yang membutuh area ventricle kiri itu adalah V5 dan V6. Sedangkan, yang paling condong membutuh area ventricle kanan itu adalah V1 dan V2. Teman-teman lihat di gambaran EKG-nya ya, bahwa pada V1, gelombang R-nya dulu yang kita lihat, gelombang R pada V1 ya, itu rendah, lebih rendah ya dibandingkan gelombang R pada V6. Gelombang R pada V6 tinggi sekali ya. Jadi, dia cenderung lebih meningkat, lebih tinggi R-nya ya, makin tinggi, makin tinggi. Jadi, puncaknya, ketinggiannya ada di V6 ya. Sedangkan, untuk gelombang S-nya di V1 itu sangat dalam. Ya, kemudian V2 berkurang ke dalamannya, terus V3, V4, V5 makin berkurang dan V6 bahkan gelombang S-nya sudah tidak kelihatan lagi. Ya, kenapa? Karena tadi sudah kita bahas ya, bahwa area V5 dan V6 ini yang di tujuh arus listrik. Jadi, R-nya lebih tinggi. Sedangkan, ya, area yang ditinggalkan arus listrik itu di sini, V1 ya, terutama di V1. Itu, R-nya kecil dan S-nya dalam. Ingat, teman-teman, bila ada elektroda, area elektroda yang menerima gaya-gaya listrik, menerima arus listrik, maka R-nya yang lebih tinggi. Sedangkan, area elektroda yang ditinggalkan arus listrik itu S-nya yang lebih dalam. Ya, baik, kita lanjut ke QRS pada lead ekstremitas. Kalau tadi kita bahas QRS pada lead prekordial ya. Nah, pada area ekstremitas ini, ya, yang memotret posisi jantung, proyeksi jantung itu adalah lead 1. Ya, yang ini lead 1, lead 2, lead 3, kemudian ada AVF, AVL, dan AVR. Ya, nah, tadi, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman harus ingat bahwa perjalanan listrik jantung dimulai dari S-anode, AV-anode, ke Purkinje, arahnya dari mana? Nah, dari atas ke bawah, namun bawahnya lebih cenderung ke arah kiri, ya. Bawah kiri itu di mana? Di sini, di lead 2 ini. Makanya, ketika kita baca EKG, yang diutamakan itu melihat lead 2. Kenapa? Lead 2 ini posisi yang lebih optimal pada saat proyeksi jantung, ya. Makanya, lead 2 ini selalu positif. Ya, sedangkan AVR, area yang ini AVR, ya, AVR ini karena dia area yang ditinggalkan, ya, area yang ditinggalkan arus risik, maka dia pasti negatif, ya. Sedangkan area yang positif yang mana lagi selain lead 2, lead 1, dan AVF, ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu kayaknya seperti APL, ya, ini kan di tengah-tengah. Dia bisa positif, bisa bifasik, bisa juga negatif, tergantung dari arah impuls listriknya. Kalau dia dituju, berarti dia positif, ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia ditinggalkan impuls listriknya, berarti dia negatif, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pada bagian aksis jantung. Baik, ini pembahasan yang terakhir, teman-teman, ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, ya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke video pembahasan bagaimana cara membaca EKG. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.